Tidak apa-apa, kalau misalnya keadaannya tuh lagi gak baik, gak apa-apa untuk terlihat lagi gak baik. Terkadang tuh, manusia tuh terlalu banyak menyembunyikan semuanya tuh seorang diri. Ya, karena dia merasa dengan dia rasain sendiri tuh gak perlu merepotkan orang lain, gak perlu melibatkan orang lain, dan gak perlu juga orang lain tahu apa yang dirasain. Karena mungkin dari banyaknya hal yang udah terjadi dalam kehidupan dia, dia merasa dengan sendiri, ya dia bisa. Dia bisa menghandle semuanya dengan baik, dia bisa menghadapi semuanya seorang diri, dan dia juga mampu mengontrol permasalahannya sendiri. Ya, walaupun seindependen apapun manusia itu, pasti ada kalanya dia ngerasa butuh seseorang, dan ngerasa ya dia pengen jujur sama dirinya sendiri. Ngerasa pengen banget untuk open sama dirinya sendiri perihal apa yang dirasain selama ini. Tapi mungkin, udah terlalu sering apa-apa tuh sendiri, jadi ngerasa yaudah, hadapi aja sendiri. Atau kalau misalnya sakit lagi, ya sembuhin sendiri. Kalau misalnya jatuh lagi, ya bangkit lagi. Sampai pada akhirnya, dia ada titik dimana dia terbiasa sama semuanya. Hai semuanya Halo, apa kabar semuanya? Apakah hari ini baik? Apakah semuanya berjalan dengan baik? Dan juga mood kamu gimana? Kamu sehat kan? Semoga apapun yang sedang kamu jalani hari ini, dan setiap hari pokoknya yang sedang kamu jalani, Apapun itu, Tuhan memberikan kamu kelancaran di setiap langkah. Demi langkah, yang selama ini mungkin setiap hari tuh langkah kamu selalu aja berat. Bunda kamu selalu aja berat. Tapi, kamu selalu bisa untuk mengontrol semuanya dengan baik, dan kamu selalu bisa menguatkan diri kamu lagi, lagi, dan lagi. Ya walaupun, aku tau sih, ya apa ya? Setiap hari tuh pasti, sekuat apapun dia, pasti ada momen dimana dia ngerasa kayak gak kuat sama dirinya sendiri. Dia ngerasa, pengen banget untuk ngungkapin apa yang dirasain, ngeluapin apa yang dirasain, tapi dia gak bisa untuk ngelakuin itu. Selain karena mungkin gak punya seorang yang bisa untuk jadi penopong buat dia, mungkin dibalik itu semua juga ada beberapa hal yang mungkin ya rasa cukup dengan dia memahami dirinya sendiri, itu udah jauh lebih baik daripada harus menceritakannya kepada orang lain. Di kehidupan dewasa ini, mungkin emang gak banyak orang yang tau perihal gimana kehidupan kamu, perihal gimana caranya kamu bertahan dan berjuang sampai ada di titik sekarang. Bahkan orang terdekat kamu pun, pasti mereka tidak mengetahui bahwa orang yang saat ini terlihat tegar di depan, terlihat kuat di depan, dan terlihat selalu tersenyum di depan. Ternyata ya, dibalik wajah senyumannya itu, matanya selalu terlihat sedih. Cuma karena, banyak hal yang dia tampung seorang diri, hingga ia tidak mampu untuk mengungkapkannya. Dan ia selalu percaya sama dirinya sendiri, bahwa ia mampu untuk bisa menghadapi semuanya seorang diri. Hebat gak orang itu? Hebat dong, karena ya memang setiap orang itu punya sisi powernya tersendiri ya. Tapi percaya deh, orang-orang yang gimana dia mungkin udah terbiasa apa-apa tuh sendiri, seman diri itu, sampai dia ngerasa bahwa dengan adanya diri dia sendiri itu udah lebih cukup gitu. Walaupun dia gak punya orang lain, walaupun memang terkadang tuh ia membutuhkan orang lain untuk menjadi penopang untuknya, tapi ya ia tetap menerima semua hal itu. Ia selalu yakin bahwa dengan dirinya sendiri, dia bisa untuk menghadapi pahitnya kehidupan yang sedang ia jalani saat ini. Memang gak ada yang bisa menebak kehidupan kamu akan seperti apa ke depannya. Kamu akan bertemu dengan siapa? Kamu akan jatuh cinta dengan siapa? Kamu akan patah hati dengan siapa? Dan kamu akan bertemu dengan orang-orang hebat seperti apa dalam kehidupan kamu? Kehidupan dewasa ini semua memang misteri. Kita tidak ada yang bisa menebak akhirnya akan seperti apa. Kita tidak ada yang bisa menebak apakah hari ini merasakan kecewa, apakah kemudian hari nanti akan mendapatkan kebahagiaan, atau justru dibalik dari apa yang udah kamu dapatkan selama ini, apa suatu saat nanti akan mendapatkan hadiah dari Tuhan? Semua gak ada yang tahu. Memang kalau misalnya lagi ada di posisi down, itu pasti rasanya susah banget untuk berpikir jernih. Susah banget rasanya kayak berpikir positif gitu. Pasti kayak ada aja gitu undek-undek dalam hati dan pikiran yang dimana kamu ucapinnya tuh ya seharusnya kamu gak perlu ucapin itu gitu loh. Memang kita gak bisa memaksa setiap orang tuh harus selalu kuat. Kita gak bisa memaksa setiap orang tuh harus selalu tersenyum. Padahal keadaannya tuh lagi gak semanis itu. Keadaannya lagi gak semanis senyumannya. Sorot matanya yang terlihat sayu, terlihat sedih, itu menunjukkan bahwa ya ada something dalam dirinya gitu. Ya mungkin orang lain gak tahu. Atau bahkan perubahan-perubahan kecil ya mungkin ada beberapa orang yang menyadari akan hal itu, tapi ada juga yang tidak. Mungkin bagi mereka yang menyadari, mereka akan merasa bahwa ada yang berubah dalam diri kamu. Ada sesuatu yang berbeda. Dan ya mungkin kamu akan menganggap bahwa omongan mereka yang menganggap kamu berbeda itu ya kamu selalu menjawab kalau keadaan kamu tuh gak apa-apa. Kamu tuh baik-baik aja gitu. Padahal gak apa-apa untuk terlihat gak baik-baik aja. Gak apa-apa untuk kamu jujur sama diri kamu sendiri. Dan gak apa-apa juga kok kalau misalnya kamu gak mau sharing sama orang lain. Karena apa yang terjadi dalam kehidupan kita tuh orang lain gak harus sepenuhnya tahu. Iya gak? Kan yang gini nih. Kan ada ya tipe orang yang mungkin dia tuh terbiasa banget baca cerita. Dia udah biasa banget ada orang dalam kehidupannya gitu. Kayak mungkin dia tipikal orang yang mudah banget loh untuk sharing. Karena mungkin emang dia udah terbiasa sama hal itu. Tapi kan ada orang yang emang dia gak biasa sama hal itu gitu. Meskipun dia punya seseorang yang demandnya orang itu bisa mendengarkan dia. Menerima keluhan dia. Tapi ya dibalik itu semua gak semua orang bisa dengan mampu untuk menerima semua keluhan yang kita luhkan sama dia. Ada mungkin dari beberapa mereka yang emang bisa menerima dengan baik dan bisa menjadi pendengar yang baik. Tapi ada juga yang tidak. Maka dari itu buat aku betapa pentingnya kita menyayangi diri sendiri dan memahami diri sendiri. Karena kalau misalnya kita selalu meminta orang lain untuk memahami diri kita. Meminta orang lain untuk mengerti diri kita. Kalau orang itu tidak bisa memberikan apa yang kamu mau. Kamu sendiri yang akan merasakan rasa sakit itu. Karena terlalu berharap sama orang yang dimana dia gak bisa memberikan hal itu. Sebenarnya semua itu balik ke diri orang itu masing-masing. Dan aku disini cuma mau bilang. Kadang aku sering banget dapat cerita dari orang-orang bahkan orang sekitar aku. Bahkan diriku sendiri. Dan kalau pernah aku mau sharing, aku akan sharing kok. Tenang aja. Dan mungkin dari beberapa orang yang aku dengarkan. Emang... Apa ya? Gak mudah untuk memahami orang lain. Tapi pasti lebih gak mudah lagi untuk memahami diri sendiri. Memang... Ehm... Sulit untuk mendengarkan diri sendiri. Tapi mungkin akan terlihat mudah kalau misalnya kamu mendengarkan orang lain. Mungkin dengan mudahnya kamu bisa memberikan support untuk orang lain. Tapi mungkin akan terasa sulit. Kalau misalnya kamu memberikan support untuk dirimu sendiri. Dan aku selalu menghargai siapapun yang sharing sama aku. Karena buat aku, orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang ia hanya ingin didengarkan dengan baik. Ia hanya ingin bahwa ada seseorang yang memang care dan peduli sama dia. Buat sharing itu membutuhkan energi yang lumayan. Dan terlebih buat orang-orang yang gak terbiasa sama hal itu. Dan gak apa-apa kok. Kalau misalnya kamu ngerasa kalau kamu lagi gak baik. Kamu gak perlu juga terus-menerus bohongin diri kamu sendiri. Kamu gak perlu juga terus-menerus berusaha untuk ngebuat setiap orang yang ada dalam lingkungan kamu tuh tertawa dan happy setiap ada kamu dalam lingkungan mereka. Kamu gak perlu juga selalu memenuhi ekspektasi orang lain. Kamu gak perlu juga terlalu mementingkan kebahagiaan orang lain bagaimana caranya mereka agar bahagia ketika bersamamu. Tapi pikirkanlah, gimana caranya kamu memahami dirimu sendiri? Gimana caranya kamu mendengarkan diri kamu sendiri? Gimana caranya kamu membuat diri kamu bahagia? Itu yang harus kamu lakukan seperti kamu lakukan kepada orang lain. Dan, kalau misalnya aku, aku adalah tipe orang yang selalu jujur sama diriku sendiri. Ketika aku capek, aku akan istirahat. Kasih waktu untuk diriku sendiri. Pikirkan hal-hal positif dan gimana caranya agar ngebuat diri aku semakin tidak kehabisan energi. Ketika aku lagi gak baik, aku akan akui diriku. Sepertinya aku lagi gak baik hari ini. Aku akan coba untuk mencari hal-hal yang ngebuat diri aku biar terselahnya. Karena kalau misalnya kita semakin ngebuat diri kita tuh ada di dalam zona yang dimana itu tuh, zona yang ngebuat diri kita tuh lagi gak baik. Kita akan terus terjebak dalam hal itu. Dan seharusnya, kamu bisa untuk mengontrol diri kamu lagi. Untuk memahami diri kamu sendiri. Gak apa-apa kok, kalau misalnya hari ini down lagi, gak apa-apa kalau misalnya jatuh lagi, gak apa-apa kalau misalnya sedih lagi. Semua itu manusiawi dan wajar kok. Setiap orang tuh gak akan selalu mendapatkan kehidupan yang selalu bahagia. Dimana ada bahagia, pasti akan ada rasa sakit, jatuh, dan lain sebagainya. Dan kita gak bisa selalu meminta kehidupannya selalu sempurna. Karena setiap manusia itu tidak ada yang sempurna. Bahkan orang-orang yang jauh daripada kamu, mungkin mereka kehidupannya tuh lebih parah daripada kamu. Tapi mereka tetap bersyukur. Dan tidak perlu kamu membandingkan diri kamu dengan orang lain. Kadang aku sering banget kan ngomong kayak gini. Karena aku lagi sering banget juga sih. Kalau denger orang tuh kayak, Kapri kenapa ya aku tuh seperti ini? Gak kayak orang lain seperti itu. Kapri kenapa ya kayak ujian aku tuh kok kayak gini banget ya? Gak kayak orang lain tuh ya hidupnya tuh fine-fine aja gitu loh. Dan aku selalu bilang kan, Jangan terlalu bandingin diri kamu sama orang lain. Jangan bandingin proses kamu sama proses orang lain. Setiap orang tuh beda-beda. Mungkin kamu menganggap kalau misalnya kamu tuh adalah orang yang gak beruntung. Karena mungkin terlalu sering diuji, terlalu sering down, terlalu sering banyak rasa sakit, dan terlalu sering... Banyak hal-hal yang mengecewakan lah dalam kehidupan kamu. Tapi kamu juga gak bisa sepenuhnya menyalahkan Tuhan akan hal itu. Karena sebagaimanapun juga, kita sebagai manusia cukup menjalani aja. Cukup bersyukur sama apa yang Tuhan berikan. Walaupun pada akhirnya, kamu ngerasa bahwa semuanya tuh terlihat tidak adil. Atau mungkin, kamu sering mendapatkan rasa sakit atau minim kebahagiaan. Kamu gak bisa menyalahkan diri kamu atau menilai diri kamu lah. Bahwa kamu tuh adalah orang yang memiliki penilaian yang buruk. Padahal, kalau kita bisa menilai diri kita positif, kita bisa menilai apapun yang ada dalam diri kita tuh, hal positif lah. Itu kan sebagai doa dan dorongan buat diri kita sendiri. Ya, mungkin saat ini aku gak tahu keadaan kamu di sana gimana, hari kamu bagaimana, mood kamu baik atau tidak, apakah hari ini sedih lagi atau tidak, apakah ada yang mengecewakan kamu ataupun tidak, aku gak tahu. Tapi aku cuma mau berpesen, maafin orang-orang yang melukai perasaan kamu ya, maafin orang-orang yang ngecewain, dan maafin orang-orang yang udah ngebuat kamu down, nangis, hancur, dala sebagainya. Berproses itu memerlukan waktu. Kita perlu adaptasi sama hal-hal yang mungkin sulit untuk kita terima. Kita perlu berdamai sama hal-hal yang sulit untuk kita. Damaikan gitu. Tapi, setiap orang tuh memiliki hal positif dalam dirinya, sebagaimana kitanya aja dalam mengatur apakah kita mau untuk membuat diri kita tuh memperbanyak hal positif atau justru tidak. Kalau hari ini kadeh lagi gak baik, gak apa-apa untuk terlihat gak baik-baik aja. Setiap orang tuh gak harus selalu ditaktikan, selalu kuat dalam menjalani kehidupan dia. Kalau emang lagi gak kuat, coba deh kasih waktu untuk dirimu sendiri. Coba kasih ruang untuk dirimu sendiri. Kadang emang kita perlu untuk memberikan waktu untuk diri sendiri. Terlalu sering memasakkan diri sendiri itu juga lama-kelamaan gak baik tau. Karena itu akan semakin menguras energi kamu, semakin menguras tenaga kamu, dan semakin menguras pikiran kamu. Hal-hal yang gak perlu kamu pikirkan, buang secara perlahan-lahan. Mungkin emang kamu adalah tipe orang yang pemikir, gampang OVT, dan lain sebagainya. Setiap orang tuh punya kekurangan dan kelebihan yang masing-masing. Dan kalaupun kamu ngerasa kekurangan kamu ini, kurangnya kamu itu, jangan jadikan kekurangan kamu itu sebagai hal yang dimana kamu ngerasa insecure karena orang lain lebih daripada kamu. Gak perlu cukup kamu perbaiki, dan apapun yang terjadi dalam kehidupan kamu, cukup kamu jadikan pelajaran. Bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan ini bukan kita yang meminta, tapi mungkin ini adalah salah satu rencana Tuhan. Karena ia mau melihat apakah hambanya ini kuat atau tidak. Gak apa-apa ya, kalau misalnya sedih lagi, daun lagi gak apa-apa. Gak perlu malu untuk mengakui diri kamu. Dan gak perlu juga kamu mengakui itu dihadapan orang lain. Cukup kamu, jujur sama diri kamu sendiri, kalau emang lagi capek gak apa-apa. bilang, aku lagi capek hari ini. Kasih waktu untuk dirimu sendiri. Gak perlu malu, dan berusaha untuk pelan-pelan, bisa menyelesaikan dan mengontrol semuanya sebaik mungkin. Ya memang, mungkin akan terlihat susah hal ya, ketika harus berduel dengan isi kepala sendiri, terus bertengkar dengan diri sendiri gitu. Mungkin emang itu ada salah satu hal yang sulit untuk kamu lakukan. Tapi percaya deh, ketika kamu bisa untuk mengontrol diri kamu secara perlahan, kamu akan mampu menemukan sosok yang dimana ini loh, sosok aslinya diri kamu. Ternyata kamu tuh gak selemah itu. Kalaupun emang lagi down lagi, ngerasa diri kamu lagi lemah, gak apa-apa. Semua itu wajar kok. Manusiawi, tapi ketika kamu perlahan-lahan, bisa untuk mengontrol semuanya, menghandle semuanya, berbeda dengan semuanya, kamu akan menemukan sosok yang baru dalam diri kamu sendiri. Ternyata, kamu ada di titik dimana kamu sedewasa ini dalam menghadapi apapun. Langkah demi langkah yang kamu hadapi, ternyata, emang semuanya berat. Tapi akan terasa ringan, jika kita mampu menjalin semuanya dengan baik dan penuh keikhlasan. dan tetap bersyukur sama apapun yang Tuhan berikan. apapun yang ada dalam kehidupan kamu, kita turut bersyukur. Karena kan kita gak tahu ya, ke depan nanti akan seperti apa, akan ada cerita apa, akan ada ujian apa. Dan itulah yang seharusnya menjadi tameng buat kamu, bahwa sebelumnya kamu udah pernah menghadapi ujian seberat ini. Dan mungkin ketika nanti kamu menghadapi ujian yang lebih lagi, setidaknya kamu sudah memiliki fondasi yang sangat kuat. Fondasi itu kamu bentuk dari berbagai banyak masalah yang terjadi dalam kehidupan kamu. Itulah yang membuat kamu bisa ada di titik sekarang dan bisa berdiri di atas kakimu sendiri. Dan kamu harus yakin sama dirimu sendiri. Apapun yang kamu anggap kamu gak bisa, kamu gak yakin, percaya, Tuhan selalu ada sama kamu. Cukup bersyukur ya. Udah bersyukur belum hari ini? Gak apa-apa. Kalau misalnya lagi ngerasa gak baik gak apa-apa banget kok. Emangnya setiap manusia itu akan selalu baik-baik aja ya? Menurutku sih enggak. Karena pasti ada beberapa hal yang mungkin bikin orang itu gak baik. Dan aku rasa wajar kalau misalnya lagi ngerasa gak baik. Toh kamu juga bukan manusia yang sempurna. Dan gak ada juga manusia yang sempurna. Jadi kamu gak perlu ngerasa diri kamu selalu kuat untuk menghadapi semuanya. Oke. Dan aku harap Apapun yang sekarang menjadi beban pikiran kamu, permasalahan kamu semuanya cepat selesai. Kamu bisa membentuk diri kamu menjadi pribadi yang dimana itu versi yang lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Dan aku yakin Kamu mampu dan bisa untuk menghadapi dan melati semuanya. Walaupun dengan punah air mata, dengan punah rasa capek. Dan Setiap permasalahan itu pasti ada jalan keluarnya. Kecuali dengan kamu menyerah, itu tidak menyelesaikan permasalahan. Dan aku seneng banget. Karena bisa ada di setiap malam untuk menemani kamu di ulang hari. Walaupun emang aku uploadnya tuh gak setiap hari ya. Tapi setidaknya, Apapun yang kamu butuhkan, gimana perasaan kamu, Ataupun emang hari ini kamu lagi gak baik. Aku ada buat kamu di setiap podcast yang aku bawakan. Jujur aku seneng banget. Karena Apa ya? Aku ngerasa kayak bermanfaat gitu. Bukan karena aku ingin dikenal dengan banyak orang. Tapi melainkan, Gimana caranya aku bisa memberikan banyak hal positif untuk semua orang. Dan itu menjadi hal yang buat aku kayak, Apa ya? Hmm, berkah lah buat aku. Karena tujuan aku tuh, Aku pengen merangkul semua orang secara bersama-sama. Gak hanya bikin podcast aja gitu. Makanya kan selalu ada interaksi kan di podcast-nya. So, untuk kalian semua yang sedang menjalani kehidupan sangat berat, Kalian hebat banget. Dan I'm proud of you. Aku selalu bangga Dan setiap apapun yang kamu lakukan, Dan setiap langkah yang Kamu jalankan sejauh ini. Fighting. Semoga Hari ini menjadi hari yang baik. Terus Mungkin keadaan kamu lagi kurang baik, Bisa sedikit membaik. Bisa sedikit menenangkan. Semangat ya. Jangan putus rasa. Aku ada buat kamu. Makasih udah dengerin episode hari ini. Dan makasih juga udah nemenin di room live aku. Seru banget tuh interaksi sama kalian tuh. Jadi jangan lupa juga follow instagram dan tiktok aku. Linknya ada di deskripsi. Dan makasih juga udah dengerin episode hari ini. Makasih udah selalu support aku sampai sejauh ini. Dan semangat buat kalian semua. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya di podcast teman cerita. First. Take a look. Atau siackernya kini. selamat menikmati selamat menikmati